Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika Wang Lin mendekat, dia menatap lelaki tua bermakota itu dan merasakan niat membunuh yang mengerikan dari lelaki tua ini. Orang ini juga menggunakan jiwa untuk mantranya, dan dia jelas merupakan seorang kultifator jahat yang terkenal di lautan awan. Pada saat ini, saat Master Cloud Soul melambaikan lengan bajunya, gelombang fragment jiwa yang tak ada habisnya menyerang Wang Lin untuk melahapnya. Mata Wang Lin berbina, tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Sebuah kekuatan yang kuat muncul dan bertabrakan dengan pecahan jiwa itu. Gemuruh menggelegar bergema dan kabut bintang di sekitarnya, semuanya terdorong mundur. Hembusan angin bertiup oleh pecahan jiwa saat mereka mengeluarkan suara melengking, dan sebagian kecil dari mereka segera runtuh. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur lima langkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bumi bergetar dan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Setelah lima langkah, wajahnya sedikit pucat saat dia menatap Master Ashen Pine dan berteriak, Master Ashen Pine, apa artinya ini? Master Ashen Pine tertawa ketika dia berdiri dan melambaikan tangannya. Ada kilatan cahaya emas, dan cahaya emas itu tiba-tiba berubah menjadi ribuan pedang terbang. Pedang terbang ini dihubungkan bersama dengan satu klik untuk membentuk tire pedang dan menghentikan serangan pecahan jiwa Master Cloud Soul lagi. Master Cloud Soul, rekan penggarap lu adalah tamu terhormat yang saya undang. Saya harap Anda akan memberikan wajah pada orang tuanya. Master Cloud Soul yang mengenakan mahkota dengan dingin menatap Wang Lin dan menunjukkan senyuman palsu. Kamu menyembunyikan dirimu sendiri, tetapi kamu memiliki mantra penghancur nirwana. Saat dia berbicara, tangan kanannya terulur dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mereka berubah menjadi sembilan api jiwa raksasa di belakangnya. Mereka mengeluarkan suara berderak saat terbakar. Rekan penggarap lu, Master Cloud Soul hanya menguji kekuatan Anda dan tidak memiliki niat jahat. Mohon tidak keberatan, Master Ashen Pine tersenyum dan menggenggam tangannya. Ekspresi Wang Lin muram dan dia tidak berbicara. Dia duduk tidak jauh dari mereka dan melihat kekejauhan. Dia tidak mengungkapkan emosi di wajahnya, sehingga mustahil bagi orang luar untuk melihat apa yang dia pikirkan. Tuan Ashen Pine mencibir di dalam hatinya. Dia dan Master Cloud Soul saling memandang dengan tatapan halus dan kemudian dengan cepat menariknya. Master Cloud Soul mengirimkan pesan ke telinga Master Ashen Pine. Orang ini memang memiliki kemampuan untuk membunuh Wu King, tetapi masih ada kesenjangan antara dia dan para penggarap Nirvana Sattler tingkat menengah seperti kita. Jika aku menyerang sendiri, aku bisa membunuhnya dalam 10 napas waktu. Jika kita bergabung bersama, kita bisa langsung membunuhnya. Master Ashen Pine menutup matanya dan mengirimkan pesan kepada Master Cloud Soul. Yang paling membuatku takut padanya bukanlah kemungkinan identitasnya sebagai anggota sekte dewa. Itu karena dia jelas seorang kultifator pembersih Nirwana, tapi mantranya bisa langsung membunuh Wu King. Dia jelas menyembunyikan budidayanya. Jika saya tidak mengetahui tingkat kultifasinya yang sebenarnya, hal itu mungkin mengambat banyak hal. Namun, setelah melihat kalian berdua bertarung, aku sedikit lega. Namun, orang ini sangat licik, jadi begitu kita masuk, coba uji dia beberapa kali lagi. Mata Master Cloud Soul berbinar setuju. Wang Lin menundukkan kepalanya saat dia duduk di sana sehingga tidak ada yang bisa melihat kilatan rasa dingin di matanya. Meskipun dia tampak seperti menggunakan kekuatan penuh, dia sebenarnya menahan diri. Tidaklah bijaksana untuk mengungkapkan kekuatan aslinya di hadapan monster-monster tua ini. Nirvan Saterer Tahap Pertengahan Memang sangat kuat. Hanya energi asal yang terkandung dalam mantra itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh seorang penggarap Nirvana Saterer Tahap Awal. Perbedaannya seperti pria muda dan pria kuat. Namun, jika aku bertarung dengan harta terkuatku, bukan berarti aku akan kalah. Yang perlu saya cegah adalah Master Ashen Pine dan orang itu bekerja sama. Ekspresi Wang Lin tenang, dia tidak mengungkapkan sedikitpun petunjuk tentang apa yang dia pikirkan. Orang tua dengan wajah penuh bekas luka melihat seluruh pertempuran. Dia diam-diam memutar cincin di jarinya dan tatapannya sesekali melewati Master Ashen Pine. Masih ada wanita tua berbaju hijau yang dengan tenang duduk di sana dengan mata tertutup. Dia tidak melihat apa yang terjadi sama sekali, seolah dia sedang tidur. Waktu berangsur-angsur berlalu, siang dan malam bercampur di benua liar yang tertutup kabut ini. Tidak mungkin membedakan antara malam dan siang. Setelah sekitar satu jam, seberkas energi pedang terbang dari kejauhan. Energi pedang ini tampak sangat tajam dan mengandung energi pedang yang ganas. Energi pedang ini tidak membuat kabut bintang bergerak sama sekali dan langsung menembus ke arah mereka berlima. Sebelum energi pedang mendekat, tekanan pedang turun dari langit. Tekanan pedang ini mengandung aura yang sangat kejam. Tuan Ashen Pine mengangkat kepalanya dan tersenyum. Terdengar dentang dan energi pedang tiba. Itu menusuk ke bumi sebelum sesepuh bernama Pang. Itu adalah pedang sepanjang tujuh kaki dan lebarnya dua jari. Warnanya putih dan diselimuti uap, dan jejak energi dingin menyebar darinya. Rumbai emas di gagang pedang berkibar dan mengaduk kekosongan, menyebabkan riak muncul di atas pedang. Riaknya menjadi lebih ganas dan seseorang keluar. Orang ini pendek, sekilas, ia tampak seperti laki-laki. Jika dilihat lebih dekat, orang ini memiliki ciri-ciri yang menyimpang dan berwarna hijau seperti hantu. Dia tampak menakutkan, dan jika manusia melihatnya, mereka akan mati karena ketakutan. Dia melangkah keluar dari riak dan duduk di samping pedang. Dia hanya setengah kepala lebih tinggi dari pedang yang ditusukkan ke tanah. Peta macam apa yang kamu berikan padaku, Tuan Ashen Pine? Butuh waktu lama bagiku untuk menemukan tempat ini. Suara orang ini tajam. Dia dengan muram memandang semua orang dan terkejut saat melihat Wang Lin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan Ashen Pine tersenyum lebih lebar. Adik duanmu, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Andalah yang tidak dapat menemukan tempat ini. Anak itu mendengus dan berkata dengan tajam, kamu bilang tempat itu punya pil reinkarnasi. Apakah itu benar? Master Ashen Pine mengangguk dan berkata, itu 100% benar. Ketika saya masuk, saya hanya berada di wilayah luar dan tidak bisa masuk lebih dalam, tetapi saya melihat pil reinkarnasi. Namun, itu dijaga oleh binatang buas, jadi aku tidak bisa mendapatkannya. Binatang buas apa? Naga kabut peringkat 12. Anak itu merenung dalam diam, lalu matanya berbina. Pil reinkarnasi. Ketika Wang Lin mendengar ini, ekspresinya tetap netral, tetapi hatinya tergerak. Namun, dia belum pernah mendengar tentang pil reinkarnasi sebelumnya. Melihat ekspresi Master Ashen Pine, pil reinkarnasi ini sepertinya tidak menjadi fokus perjalanannya. Sementara dia merenung, tatapan Wang Lin melewati anak laki-laki itu. Anak laki-laki ini juga seorang kultifator nirvana saturer tingkat menengah. Anak laki-laki itu merenung sejenak dan berkata kepada Master Ashen Pine, jika kita tidak pergi, apakah itu berarti masih ada satu lagi? Sebelum Master Ashen Pine selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Di saat yang hampir bersamaan, anak laki-laki itu dan Master Cloud Soul juga mendongak. Wang Lin jelas merasakan bumi sedikit bergetar. Dia menoleh dan melihat sesosok tubuh tinggi mendekat ke benua liar dari balik kabut. Sosok itu semakin dekat dan dekat sampai seorang pria bertubuh besar dan kekar mengenakan pakaian ungu terungkap. Saat dia mendekat, bumi bergetar semakin hebat. Puing-puing kecil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Saat pria kekar ini mendekat, mata Wang Lin menyipit dan melihat dari dekat ke belakang pria kekar itu. Ada binatang buas yang mengikuti di belakangnya. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, namun masih ada ratusan. Namun, peringkat mereka tidak terlalu tinggi. Dalam sekejap mata, pria kekar itu tiba di depan semua orang. Dia dengan dingin memandang semua orang dan dengan tenang berkata, Saya telah tiba. Tidak ada yang melihatnya bergerak. Tetapi saat dia berbicara, ratusan binatang itu mulai mengong dan suaranya sangat menggemparkan. Beberapa binatang buas tiba-tiba roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Segera, semua binatang buas di belakangnya roboh dan mati. Ketika binatang buas ini mati, bumi menjadi merah dan bau darah menjadi pekat. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa binatang berkumpul di hadapan pria kekar itu dan dengan cepat mengembun. Mereka akhirnya berubah menjadi pusaran hitam dan kemudian pria kekar itu mencubitnya dengan tangan kanannya. Pusaran itu segera mengembun menjadi pil hitam. Pria kekar itu melahap pil di tangannya dan dengan tenang berkata, Saya datang ke sini, jadi saya memurnikan semua binatang buas di sini. Sekte binatang perang? Ekspresi Master Cloud Soul menjadi serius dan dia menggenggam tangannya pada pria kekar itu. Dia berkata, Saya ingin tahu siapa rakan penggarap di sekte binatang pertempuran? Saya Master Cloud Soul. Saya berteman dengan Tuan Bo Tain yang terhormat. Ekspresi anak laki-laki itu juga menjadi serius dan dia menggenggam tangannya ke arah pria kekar itu. Tuan Bo Tain adalah kakak laki-laki saya. Saya Chen Tain Jun. Suara pria kekar itu tenang dan ada sedikit rasa bangga di dalamnya. Orang ini berada pada tahap awal penghancur nirwana. Tapi untuk bisa menarik perhatian semua monster tua penghancur nirwana tahap menengah ini berarti selain sektenya, ada hal lain. Lebih penting lagi, mantra Battle Beast Sek ini menarik. Juga, dia mengatakan bahwa dia sudah ada di sini, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Ada yang aneh? Wang Lin mengalihkan pandangannya dari pria kekar itu. Kemampuan bersembunyi Battle Beast Sek memang brilian. Saya sama sekali tidak menyadari saudara Chen ada di sini. Tuan Ashen Pine bangkit dan tertawa. Chen Tain Jun mengangguk sedikit dan berkata, Tuan Ashen Pine, saya dipanggil oleh wilayah peringkat 9 dan harus segera kembali ke sekte. Aku tidak punya banyak waktu, jadi kamu harus cepat. Master Ashen Pine mengangguk, lalu tatapannya menyapu semua orang satu kali dan dia berkata, Saya sangat bersyukur kalian semua bisa datang. Kita semua akan mendapatkan sesuatu dalam perjalanan ini. Tak satu pun dari kalian akan pergi dengan tangan kosong. Dia berhenti sejenak sebelum melihat Wang Lin dan berkata, Rekan kultifator Lu, selain kristal asal, Anda juga dapat memilih beberapa harta sebagai tanda terima kasih saya. Wang Lin diam-diam mengangguk. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Begitu kita sampai di sana, saya akan memberikan pengenalan detailnya. Cara ini, setelah dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah dan menyerbu ke dalam kabut bintang. Penatua bernama Pang mengikuti dari dekat dan wanita tua berbaju hijau mengikuti. Chen Tian Jun dari sekte binatang pertempuran melangkah maju dan dua helai gas hitam berubah menjadi dua binatang mirip elang saat dia mengikutinya. Rekan kultifator Lu, lewat sini. Master Cloud Soul memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia terbang ke depan. Master Cloud Soul terbang di belakang dan dengan dingin menatap Wang Lin. Kanamnya membentuk enam sinar cahaya melintasi ruang angkasa dengan Master Ashen Pine memimpin di depan. Langit berbintang tertutup kabut saat enam sinar cahaya terbang melintasi langit. Master Ashen Pine sepertinya sangat familiar dengan jalan ini. Dia bahkan tidak mengeluarkan batu giyok untuk memeriksa arah, dia dengan cepat terbang menuju lokasi. Dengan budidaya Nirvana Saterar, dia seperti sambaran petir ketika terbang dengan kecepatan penuh. Semua orang di belakangnya juga menggunakan kultifasi penuh mereka dan terbang lebih cepat. Wang Lin tertinggal. Bagaimanapun, tingkat kultifasi aslinya bukanlah penghancur Nirwana. Dia tetap tenang saat mengeluarkan jimat itu dan meletakkannya di tubuhnya. Embusan angin muncul di sekelilingnya dan dia keluar. Mereka terbang dengan kecepatan penuh dan beberapa hari kemudian kabut menjadi semakin tebal. Mereka berada di bagian terdalam wilayah peringkat lima dan samar-samar mereka bisa melihat bayangan benua liar. Ini dia, Master Ashen Pine bergegas keluar dan mendekati benua liar. Benua liar ini tidak besar, tetapi memiliki banyak binatang buas. Hanya dengan berdiri di atasnya, Anda bisa mendengar oman binatang buas yang terus-menerus. Tidak banyak orang yang tahu tentang benua liar ini, dan bahkan mereka yang mengetahuinya tidak akan menemukan rahasia yang saya sembunyikan di sini. Master Ashen Pine tersenyum ketika dia melihat benua itu dengan kenangan di matanya. Rekan penggarap Pang, saya akan merepotkan Anda untuk menemukan semua penggarap di benua liar ini dan bunuh mereka semua. Master Ashen Pine memandang lelaki tua itu dengan wajah penuh bekas luka. Orang tua bernama Pang itu mengangguk lalu menghilang. Perasaannya menyebar ke seluruh benua liar dan dia terus mencari. Dia membunuh setiap kultifator yang dia temukan, terlepas dari tingkat kultifasi atau sekte mereka. Wang Lin memandang benua liar di bawah kakinya. Dia merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa. Saat ini, dia berjongkok dan mengambil segenggam tanah untuk diperiksa. Mata wanita tua berbaju hijau juga berbinar saat dia melihat sekeliling dan menjadi serius. Master Cloud Sol memandang Wang Lin dan mencibil. Rahasia benua liar ini tidak dapat diketahui kecuali Anda sudah lama tinggal di sini. Anak laki-laki itu juga mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hanya Chen Tianjun yang tidak tergerak sama sekali. Dia hanya duduk di sana dan berkultifasi dengan mata tertutup. Tidak butuh waktu lama bagi lelaki tua bernama Pang itu kembali. Dia menganggup pada Master Ashen Pine tetapi tidak berbicara. Master Ashen Pine menjadi sedikit bersemangat dan menghela nafas dalam-dalam. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Energi asal dalam jumlah besar tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya. Itu menimbulkan kabut dan berubah menjadi pusaran raksasa di hadapannya. Rambut putih Tuan Ashen Pine tergerai tanpa angin. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan kedua tangannya tanpa ampun menekan bumi. Bumi bergetar dengan keras dan suara gemuruh yang tak ada habisnya bergema. Saat bumi bergetar, suara berderak terdengar. Retakan bergerak seperti naga saat meluas kekejauhan. Bumi berguncang lebih hebat lagi. Gunung yang mengjulang tinggi di sebelah timur mengeluarkan cahaya yang tajam. Kemudian pegunungan di sisi utara, selatan, dan barat juga mengeluarkan cahaya serupa. Cahaya dari keempat gunung itu menjadi semakin kuat dan segera menyebar. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa cahaya dari empat gunung saling terhubung membentuk formasi empat gunung. Bumi di dalam formasi bergetar dan hancur, dan kerikil melayang ke udara. Dalam sekejap mata, seolah-olah lapisan tanah telah terkelupas dari area di dalam empat gunung tersebut dan semakin banyak kerikil yang melayang ke udara. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat kerikil yang terbang ke udara. Bumi sehalus cermin, tidak ada benjolan atau cekung sama sekali. Ada rune raksasa yang tersembunyi di bawah tanah. Rune itu tercetak di bumi dengan mantra dan menempati sebagian besar benua. Kerikil ditambahkan kemudian untuk menyembunyikan rune. Melihat kerikil yang terbang ke udara dan menghilang, Wang Lin merasa seperti sambaran petir menyambarnya. Dia melihat ke arah mana kerikil itu terbang dan terkejut. Dia memikirkan alasan mengapa dia merasa tempat ini aneh. Benua liar ini benar-benar tidak bergerak. Benua-benua di lautan awan tidak diam, namun perlahan-lahan melayang melintasi ruang angkasa. Pergerakan ini sangat lambat dan sulit dideteksi, namun memang ada. Manusia tidak akan pernah merasakannya, tetapi setelah seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan merasakannya secara samar-samar jika mereka tenang. Wang Lin bukanlah seorang kultivator asli Cloud Sea. Sistem bintang sebelumnya adalah planet penuh dan bukan benua terapung. Hasilnya, perasaan ini menjadi sangat jelas baginya. Jika itu adalah seorang kultivator asli, mereka dapat dengan mudah melewatkan masalah ini. Benua liar yang tidak bergerak. Mata Wang Lin berbinar. Tidak ada satupun kerikil yang tersisa di bumi di antara keempat gunung tersebut. Master Ashen Pine duduk dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan pada ruang penyimpanannya terbuka dan batu giok langit terbang keluar dari dalam. Saat mereka mendarat di bumi, semua energi spiritual surgawi di dalam diri mereka terkuras dan berubah menjadi debu. Saat batu giok langit terus menghilang, bumi menyerap energi spiritual surgawi yang padat dan Rune menjadi lebih jelas. Itu memancarkan cahaya lembut. Setelah 15 menit, lebih dari 100 ribu batu giok langit digunakan. Rune itu menjadi semakin terang hingga seluruh benua liar bersinar. Formasi surgawi, aktifkan. Master Ashen Pine meraung, suaranya seperti guntur yang bergemuruh. Pada saat ini, Rune di tanah bersinar dengan keras dan terjadi getaran yang menghancurkan bumi. Wang Lin dengan jelas merasakan bahwa setelah Rune menyerap cukup banyak energi spiritual surgawi, Rune itu menyebar ke seluruh benua. Benua liar tiba-tiba mulai bergerak. Itu tidak gemetar, tapi bergerak. Benua ini bergerak ke utara. Itu adalah gerakan yang dapat dideteksi, orang hanya bisa membayangkan betapa cepatnya ia bergerak. Tidak hanya Wang Lin, tetapi anak laki-laki itu, Chen Tianjun, dan wanita tua berbaju hijau semuanya terkejut dengan hal ini. Mereka menyebarkan indera mereka dan mengamati dengan cermat. Saat Rune bersinar, benua bergerak lebih cepat. Saat suara gemuruh terus berlanjut, ia benar-benar menjauh dari tempatnya sebelumnya. Retakan tujuh warna muncul di tempat pusat benua liar berada. Retakannya tidak terlalu besar, lebarnya hanya lima kaki. Cahaya tujuh warna membuat retakan yang sangat kecil ini sangat mencolok di angkasa. Ini, anak laki-laki itu tersentak ketika dia menatap retakan tujuh warna dan menjadi bersemangat. Ciri-cirinya sudah berubah, dan sekarang dia bersemangat, dia bahkan lebih menakutkan. Sungguh langkah yang besar, pria kekar, Chen Tianjun dari Battle Beast Sec, memandang Master Ashen Pine sebelum pandangannya kembali ke retakan tujuh warna. Benua liar ini awalnya tidak ada di sini. Saya tidak sengaja melewati sini tepat ketika retakan itu muncul. Setelah itu, untuk menyembunyikannya, saya memindahkan sebuah benua ke sini untuk menutupi celah tersebut sehingga orang luar tidak akan menemukannya. Tuan Ashen Pine tersenyum ketika dia berbicara. Ada nada bangga dalam suaranya. Wanita tua berbaju hijau melihat ke arah retakan itu dan berkata, kemana arah retakan tujuh warna ini? Kamu akan tahu begitu kita sampai di sana. Master Ashen Pine tertawa ketika dia mengendalikan benua di bawah mereka untuk bergerak lebih cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah jauh dari celah. Retakan ini tidak stabil dan tidak bisa langsung dimasuki. Jika kita berdua memasukinya, itu akan runtuh. Meskipun tidak hilang, ia akan menyusut, sehingga sulit untuk kembali. Oleh karena itu, kita harus menggunakan benua liar ini sebagai panduan dan menerobos masuk. Dengan begitu, retakan ini tidak akan runtuh, dan karena segel di benua ini, dampaknya akan jauh lebih lemah saat kita kembali. Saat Master Ashen Pine menjelaskan hal ini, retakan tujuh warna secara bertahap menghilang di kejauhan. Benua di bawah kaki semua orang bergerak lebih cepat, tapi tiba-tiba berhenti. Tangan Tuan Ashen Pine membentuk segel dan menunjuk ke benua itu. Benua itu mulai bergerak lebih cepat dari sebelumnya saat ia menabrak retakan tujuh warna. Itu bergerak semakin cepat. Dalam sekejap mata, mereka mencapai batasnya. Kecepatannya menyebabkan benua bergetar hebat dan sejumlah besar batu berjatuhan dari tepinya. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan melihat dengan jelas bahwa kecepatan benua tidak lebih lambat dari kultifator Nirvana Satra. Faktanya, itu bahkan lebih cepat. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang saat benua bergerak lebih cepat. Orang-orang di benua itu menjadi serius ketika mereka menatap retakan tujuh warna yang semakin dekat. Mereka semua berjaga-jaga. Meski terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Benua itu segera jatuh ke dalam celah tujuh warna. Pada saat ini, cahaya tujuh warna semakin kuat dan tampak menerangi area tersebut. Ketika benua itu runtuh, retakan itu sepertinya terkoyak secara paksa dan seketika menjadi lebih besar. Pergi, teriak Master Ashen Pine sambil menyerbu menuju celah itu. Semua orang juga menggunakan kecepatan penuh mereka dan memasuki celah. Pada saat ini, hanya dua orang di luar yang merupakan Master Cloud Soul dan Wang Lin. Master Cloud Soul dengan dingin menatap Wang Lin dan Wang Lin mendengus dingin di dalam hatinya, tapi dia langsung menuju celah itu. Namun, saat dia hendak memasuki celah itu, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia tiba-tiba melihat ke belakang. Mata Tuan Cloud Soul menyipit. Saat Wang Lin berbalik, tangan kanannya meraih kekosongan dan pedang besi tiba-tiba muncul di tangannya. Itu tertutup karat, tapi itu adalah pedang besi yang berisi aura yang menggetarkan surga. Wang Lin memiliki plotnya sendiri untuk memasuki celah tujuh warna ini, dan itu pasti akan bertentangan dengan Master Ashen Pine. Wang Lin bisa menghadapi kultifator nirvana satuler tingkat menengah, dan bahkan melawan dua orang, dia akan baik-baik saja selama yang kedua tidak memiliki hubungan yang baik dengan Master Ashen Pine. Wang Lin diam-diam mengamati anak laki-laki bernama Duan Mu. Dia adalah orang yang kejam, dan hubungannya dengan Master Ashen Pine hanyalah untuk keuntungan mereka sendiri. Adapun Chen Tianjun, dia tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Master Ashen Pine. Dia pasti punya rencananya sendiri. Satu-satunya yang memiliki hubungan dekat dengan Master Ashen Pine adalah dua orang. Yang pertama adalah lelaki tua bernama Pang, dan yang lainnya adalah Master Cloud Soul. Menurut analisis Wang Lin, berkat Master Cloud Soul, Master Ashen Pine dapat dengan tenang mengundang semua orang. Lagi pula, dengan mereka berdua bekerja sama dan lelaki tua bernama Pang di pihak mereka, tim itu sudah tak terkalahkan di antara mereka. Oleh karena itu, menghancurkan Master Cloud Soul sama dengan mematakan salah satu lengan Master Ashen Pine. Master Cloud Soul mempunyai niat buruk dan telah mengamatinya selama ini. Wang Lin memutuskan untuk menyerang lebih dulu dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bergabung. Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Penghancur Nirwana tahap tengah, berpikir tentang bagaimana dia akan bertarung melawan kultifator Nirvana Satrar tingkat menengah, Wang Lin merasa bersemangat. Dengan pedang besi di tangannya, dia menebas tanpa ampun. Kekuatan harta karun pseudo Nirvana sangat mengejutkan. Pada saat ini, sinar energi pedang yang mengerikan melesat ke arah Master Cloud Soul. Ekspresi Tuan Cloud Soul berubah. Dia tidak jauh dari Wang Lin dan sangat dekat dengan celah tujuh warna. Dia tidak punya waktu untuk berpikir ketika energi pedang langsung mendekat. Master Cloud Soul meraung dan tangannya membentuk segel. Api jiwa di belakangnya terbang untuk menghadapi energi pedang Wang Lin. Api jiwa melesat ke arah Wang Lin dan bertabrakan dengan energi pedang. Gemuru menggelegar bergema dan nyala api jiwa runtuh. Itu tidak mampu menghentikan energi pedang untuk menembusnya sama sekali. Pada saat krisis ini, mata Master Cloud Soul melebar karena marah. Saat itu mendekat, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan semburan darah esensi. Darah ini berubah menjadi tengkorak yang melahap sinar energi pedang. Terdengar dentuman yang menggemparkan saat tubuh Master Cloud Soul bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Matanya penuh dengan keterkejutan, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultifator penghancur nirvana tingkat menengah, jadi energi pedang Wang Lin tidak mampu melukainya secara serius. Dampaknya membuat Wang Lin mundur beberapa langkah dan dia akan menghilang ke dalam celah. Kamu sedang mencari kematian, Junio. Master Cloud Soul meraung dan bergegas ke depan. Dia sangat cepat dan mendekati Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin tidak punya waktu untuk membiarkan pedang besi itu menggunakan serangan penuhnya. Ada kilatan dingin di matanya. Ini tidak diluar dugaannya, seorang kultifator nirvana saterer tingkat menengah tidak mudah untuk dibunuh. Tujuannya adalah untuk melukainya. Itu semua adalah persiapan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Wang Lin mundur dan hendak memasuki celah sepenuhnya. Master Cloud Soul mendekat dan berada setengah kaki di dalam celah. Dia mengangkat tangannya dan hendak menggunakan mantra. Tetapi pada saat ini, Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Dia membuka mulutnya dan berteriak, berhenti. Energi asal selestial di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan dan berubah menjadi mantra berhenti yang mengelilingi Master Cloud Soul. Dalam sekejap mata, tubuh Master Cloud Soul berhenti. Dengan tingkat kultifasinya, dia hanya membutuhkan waktu sejenak untuk memutus benang sutra takasat mata yang dibentuk oleh mantra stop. Tapi itu sudah cukup. Saat Wang Lin memasuki celah itu, seberkas energi pedang melesat ke kepala Master Cloud Soul. Sebuah pukulan berisi kekuatan Dewa Kuno juga ditembakkan ke arahnya. Sinar energi pedang mendekat. Master Cloud Soul melepaskan diri dari mantra stop tepat pada waktunya untuk menghindar. Tapi dia mengeluarkan erangan menyedihkan dan darah mengucur dari lengan kanannya. Energi pedang telah memotong lengan kanannya. Pada saat ini, pukulan Dewa Kuno tiba. Meskipun Master Cloud Soul memblokirnya dengan mantra-nya, hal itu menyebabkan tubuhnya bergerak ke samping dalam jumlah besar. Ketakutan muncul di matanya. Anda tidak bisa bergerak sembarangan saat dipindahkan melalui celah. Jika iya, Anda akan segera dipindahkan ke lokasi lain saat melintasi dua alam. Wang Lin telah melewati banyak celah spasial. Meskipun dia belum pernah memasuki celah tujuh warna sebelumnya, dia menyimpulkan bahwa semua celah antara dua alam adalah seperti ini. Retakan tujuh warna ini juga tidak stabil, jadi dia semakin yakin. Tujuannya bukan untuk mencoba membunuh kultifator nirvana satrar tingkat menengah. Sebaliknya, itu untuk melukai Master Cloud Soul dan mengubah lokasi perpindahannya saat dia memasuki celah. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Saat dia memasuki celah tersebut, pandangan Wang Lin menjadi kabur dan jiwa asalnya menderita serangan balik yang parah karena menggunakan mantra stop, namun dia menekannya dengan paksa. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia muncul di dunia yang aneh. Ada langit dan bumi di sini, tapi langit memancarkan cahaya tujuh warna. Bahkan bumi menjadi tujuh warna karena cahaya ini. Namun, dunia ini tidak jelas melainkan diselimuti kabut. Hanya beberapa tempat yang tidak berkabut. Wang Lin tidak melihat pemandangan itu terlalu dekat. Matanya berbinar dan dia melihat sekeliling pada orang-orang yang berteleportasi ke sini. Tuan Cloud Soul tidak ada di sini. Melihat ini, Wang Lin sedikit santai. Dia telah bertaruh, dan sekarang dia tahu dia telah memenangkan taruhannya. Apa yang dia lakukan sangatlah berbahaya. Master Cloud Soul belum siap, jadi mantra-nya terganggu oleh mantra stop. Jika mantra itu ditembakkan, segalanya tidak akan berakhir secepat ini. Semua orang berada di tempat yang mirip perubahan yang lebarnya hanya seribu kaki. Orang tua bernama Pang melihat sekeliling dan mengingat masa lalu. Ini adalah ketiga kalinya dia ke sini. Pertama kali mereka datang, banyak teman mereka yang meninggal. Kedua kalinya, lebih banyak dari mereka yang meninggal. Hari ini, termasuk dirinya, hanya tersisa tiga orang. Mata anak laki-laki bernama Duanmu memandang kabut di depan sambil mengjilat bibirnya dan bergumam, kabut itu bukan kabut bintang. Chen Tianjun dari sekte binatang pertempuran menjadi sangat bersemangat setelah tiba di sini. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Hanya wanita tua berbaju hijau yang sedikit mengernyit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ekspresi Master Ashen Pain bersemangat, tapi tatapannya segera menjadi serius. Dia memandang Wang Lin dan berkata, rekan kultifator lu, di mana Master Cloud Soul? Ekspresi Wang Lin tenang dan mengerutkan kening. Bagaimana saya tahu kemana dia pergi? Master Cloud Soul ada di belakangmu, dan kalian berdua adalah orang terakhir yang masuk. Apakah terjadi kecelakaan di luar? Tuan Ashen Pain mengerutkan kening. Suasana hati yang baik yang dia rasakan sejak kembali ke sini menghilang dengan hilangnya Master Cloud Soul, dan dia memiliki firasat buruk. Wang Lin dengan tenang berkata, Saya tidak tahu apakah ada kecelakaan yang terjadi di luar. Tetapi ketika saya memasuki celah tersebut, tidak ada kecelakaan. Orang tua bernama Pang menatap Wang Lin dan perlahan berkata, Rekan penggarap lu, saya perhatikan sebelumnya bahwa rekan penggarap Cloud Soul tidak jauh dari Anda. Tidak ada alasan bagimu untuk masuk, kecuali dia menghilang. Ekspresi Master Ashen Pain muram saat dia melihat ke arah Wang Lin. Hatinya sudah sangat marah. Kata-kata di antara mereka bertiga membangkitkan perhatian para penggarap lainnya. Anak laki-laki bernama Duanmu tersenyum dan berkata, Menarik, kita bahkan bisa kehilangan seseorang dengan memasuki celah. Wanita tua berbaju hijau memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara. Chen Tianjun mengerutkan kening. Dia mengabaikan semua ini sambil melihat kabut di kejauhan. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Rekan penggarap Pang harus berhati-hati dengan kata-katanya. Jika kamu mengatakan hal-hal tanpa berpikir panjang, kamu mungkin akan mengundang kemalangan yang mengerikan. Wang Lin mencibir dan memandang lelaki tua bernama Pang. Orang tua bernama Pang Gemetan. Dia memikirkan kematian Wu Qing dan menyesal mengatakan begitu banyak. Dia kemudian melihat ke arah Master Ashen Pine. Rekan penggarap Lu, tolong beri saya penjelasan. Tuan Ashen Pine menatap Wang Lin. Dia tahu bahwa Master Cloud Soul telah memperhatikan pemuda berbaju putih ini. Sekarang dia hilang, orang ini adalah tersangka utama. Lelucon yang luar biasa. Wang Lin tertawa karena marah. Dia memandang acuh tak acuh pada Master Ashen Pine dan mencibir. Master Cloud Soul berada di tahap pertengahan Nirvana Satterer dan saya bukan lawannya. Rekan kultifator Ashen Pine menginginkan penjelasan dari saya. Namun itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya berikan. Master Cloud Soul memiliki kaki dan otak. Mengapa dia melaporkan kepadaku kemana dia pergi? Konyol, jika kamu menginginkan alasan untuk bertarung, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin dan kata-katanya tajam. Anak laki-laki bernama Duan Mo memandang Wang Lin dan berkata kepada Master Ashen Pine dengan suara tajam, menarik. Namun, kata-kata Master Ashen Pine, rekan penggarap Lu sangat masuk akal. Master Cloud Soul memiliki kaki dan otak, mungkin dia tidak mau masuk atau dia tidak ingin bersama kita dan pergi ke tempat lain. Tuan Ashen Pine mengerutkan kening. Dia juga memiliki keraguan dalam hatinya. Dengan tingkat kultifasi Master Cloud Soul, kecuali orang bernama Lu ini menyembunyikan tingkat kultifasi yang jauh lebih tinggi, tidak mungkin Master Cloud Soul akan terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Tatapannya melewati Wang Lin, Master Ashen Pine membantah anggapan bahwa Master Cloud Soul terbunuh, apalagi dia menganggap Master Cloud Soul seperti dirinya yang sangat familiar dengan tempat ini. Mereka berdua sudah masuk dua kali. Mungkinkah, mungkinkah Master Cloud Soul menemukan metode masuk lain dan menggunakan metode khusus untuk berteleportasi? Meskipun hal ini mungkin terjadi, mungkin juga kultifator Lu ini melawan Master Cloud Soul dan menyebabkan dia dipindahkan ke tempat lain. Tapi jika ini benar, bagaimana orang bernama Lu ini bisa berteleportasi dengan aman ke sini? Master Ashen Pine memiliki ketidakpastian di hatinya, tapi dia hanya bisa menekannya. Dia memandang Wang Lin dan menggenggam tangannya. Akulah yang ceroboh dalam hal ini. Saya harap rekan penggarap Lu tidak keberatan. Wang Lin mendengus dingin. Dia kemudian menggenggam tangannya tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, di sebuah lembah yang dipenuhi kabut tebal di dalam dunia tujuh warna ini, Master Cloud Soul duduk di sana dengan wajah pucat, dengan gugup melihat sekeliling. Tidak ada lagi darah yang mengalir dari lengan kanannya, tapi ada ketakutan yang tersembunyi di balik ekspresinya. Brengsek, saya dipindahkan ke sini. Jantungnya bergetar saat dia mengjilat bibirnya yang kering. Dia memandangi kabut tebal di mulut lembah. Terdengar suara gemuruh samar yang berasal dari kabut tebal disertai Bau Amis.